Video pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya Dina Fahra Sari saya dari kelas 1B dan 3 Fisipra dan saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi pada sistem pencernaan silahkan baik-baik dan teman-teman videonya anatomi sistem pencernaan apa itu sistem pencernaan? sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia lalu apa saja proses-prosesnya? ada 5 proses yang pertama ada ingesti ingesti merupakan maksudnya makanan ke dalam tubuh melalui mulut selain ingesti juga ada tambahannya itu ada digesti yaitu proses pemecah makanan menjadi molekul yang mudah diserap tubuh yang kedua ada secara mekanik yaitu gerakan fisik oleh organ-organ tubuh seperti gigi dan lambung pencernaan mekanik ini tujuannya untuk menghancurkan partikel makanan menjadi lebih kecil yang ketiga ada kimiawi yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan seperti amilase lipase dan tripsin pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah senyawa makro menjadi senyawa mikro agar mudah diserap tubuh misalnya maltosa diubah menjadi glukosa yaitu ada penyerapan atau yang disebut sebagai absorpsi yaitu proses penyerapan jat makanan ke dalam tubuh yaitu penyingkiran atau bisa jadi pengeluaran lalu apa saja anatominya yang pertama ada mulut ini gambarnya langit-langit keras langit-langit lunak dan lidah yang pertama ada mulut mulut merupakan organ pertama saluran pencernaan yang meluas dari bibir sampai ke istimus fasium mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna pada mulut ini terjadi dua proses pencernaan yaitu secara mekanik dan kimiawi pada mulut ini juga dilengkapi oleh organ-organ lainnya yaitu ada bagian organnya yaitu ada bibir yaitu bagian eksternal ditutupi oleh kulit dan bagian internalnya dilapisi oleh jaringan epitel yang mengandung mukosa bibir ini bagian yang kaya pembuluh darah dan banyak terdapat ujung-ujung saraf sensoriknya selanjutnya ada pipi yaitu alat kelengkapan mulut bagian luar dilapisi oleh kulit dan bagian dalam dilapisi jaringan epitel pipi ini mengandung selaput lendir dan di pipi ini terdapat otot pengunyah yang memanjang dari maksila ke manibula sifatnya lebih elastis selanjutnya ada gigi dan geraham terletak dalam alveolus dentalis dari tulang maksilaris dan manibula berfungsi sebagai alat bantu yaitu untuk mengunyah dan berbicara selain itu juga sebagai pemecah partikel besar menjadi kecil yang dapat ditelan tanpa kita tersedak gigi ini mempunyai satu akar sedangkan geraham mempunyai dua sampai tiga akar pada gigi ini terdiri dari gigi sulung atau gigi susu dan gigi permanen atau gigi tetap gigi sulung ini tumbuh sejak usia enam sampai delapan bulan dan akan lengkap pada usia dua setengah tahun dengan jumlah dua puluh buah sedangkan gigi permanen ini tumbuh pada usia enam sampai delapan belas tahun dan berjumlah tiga puluh dua buah oke selanjutnya ada lidah lidah itu terdapat dalam kafum oris yang merupakan susunan otot serat lintang yang kasar dilengkapi dengan mukosa lidah ini berberan dalam proses mekanisme pencernaan di mulut dengan menggerakkan makanan ke segala arah pada lidah ini juga terdapat bagian-bagiannya yaitu ada pangkal lidah radixlingua merupakan bagian belakang terdapat anak lidah atau epiglotis yang berfungsi sebagai menutup jalan pernafasan pada waktu kita menelan supaya makanan tidak masuk ke jalan pernafasan kedua panggal lidah atau dorsum lingua terdapat puting-puting pengecap untuk menentukan rasa makanan ada rasa asin manis pahit dan asam yang ketiga ada ujung lidah atau yang disebut dengan apex lingua yaitu membantu membalikkan makanan proses berbicara merasakan makanan yang kita makan dan membantu proses saat kita menelan selanjutnya ada kelenjar ludah atau saliva yaitu kelenjar yang mensekresi larutan muskus ke dalam mulut kelenjar ini membasahi dan melumasi partikel makanan sebelum kita telan jadi pada saliva ini memudahkan kita untuk menelan makanan dan kelenjar ini juga mengandung enzim lipase lingua yaitu untuk mencerna lemak dan enzim petialin atau amilase ini untuk mencerna tepung fungsi saliva ini yaitu yang pertama ada fungsi mekanis yaitu mencampur saliva dengan makanan agar menjadi lunak atau setengah cair yang disebut sebagai bolus yaitu memudahkan kita untuk menelan makanan yang kedua ada fungsi kemis yaitu melarutkan makanan yang kering untuk dapat kita rasakan selanjutnya ada faring atau teka yaitu menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan panjangnya kurang lebih sekitar 12 cm faring ini fungsinya hanya sebagai saluran atau jalur makanan pada sistem pencernaan jadi faring ini berfungsi sebagai salurannya saja ketiga ada isofagus atau kerongkongan merupakan saluran pencernaan setelah mulut dan faring panjang 25 cm isofagus ini berfungsi memberikan pelumas untuk pergerakan makanan kita keempat ada lambung merupakan sebuah kantong muskuler yang terletak antara isofagus dan usus halus terletak dan terletak sebelah kiri abdomen atau perut kita di bawah diafragma bagian depan pankreas dan limfa fungsi lambung yaitu menambung makanan yang masuk melalui esofagus menghasurkan makanan serta menghasurkan makanan dengan gerakan peristaltik lambung dan getah lambung gerakan peristaltik ini merupakan gerakan seperti meremas remas ini bagian bagian lambungnya perhatikan dengan baik-baik ada kardia yaitu pintu masuk lambung fundus yaitu berfungsi sebagai penyimpan makanan ada korpus atau badan lambung yaitu dindingnya berotot dan banyak kelenjarnya terus ada antrum pylorus yaitu terdiri otot tebal fungsi memompakimus ke duodenum kemudian ada sphincter pyloric yaitu pintu keluar lambung ke duodenum ada enzim yang pada lambung yaitu ada pepsin yaitu fungsinya memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil kedua ada HCL yaitu menghancurkan bakteri atau virus yang tertinggal dalam makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin yang ketiga ada lipase lambung fungsinya seperti fungsi enzim lipase pada mulut yaitu sebagai memecah lemak ada tambahan yaitu renin yaitu sebagai ragi yang membekukan susu membentuk kasein dan kasein dari protein ini gambar anatomi pada pankreas yaitu ada saluran empedu kepala pankreas kelenjar pankreatik lobulus ekor badan pankreas dan duodenum perhatikan pankreas ini terletak di kuadran kiri atas abdomen bentuknya seperti sponge warnanya kekuningan ukuran panjang pankreas ini sekitar 12-15 cm dengan berat 60-100 gram fungsi pankreas yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan menghasilkan beberapa hormon atau fungsi exokrin serta mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat lapasan hati yang ketiga ada pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh terutama pada otot yang organ keenam ada usus halus yaitu bagian saluran pencernaan yang terletak diantara lambung dan usus besar usus halus ini terdiri tiga bagian yaitu ada usus 12 jari atau duodenum yang terletak setelah lambung yang menghubungkan yang menghubungkan jejunum panjang sekitar 25 cm kedua ada usus kosong yaitu bagian kedua usus halus yaitu terletak diantara duodenum dan ileum panjang usus halus dewasa ini yaitu sekitar 2-8 meter dengan 1-2 meternya merupakan bagian dari usus kosong ketiga ada usus penyerapan atau ileum yaitu bagian akhir dari usus panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu fungsi untuk usus halus ini yaitu yang pertama menyekresi cairan usus yaitu untuk penyempurnaan pengolahan zat makanan di usus halus kedua menerima cairan empedu dan pankreas melalui duktus koledukus dan duktus pankreatikus ketiga yaitu mencerna makanan yang keempat mengabsorpsi atau menyerap air garam dan vitamin protein dalam bentuk asam amino karbohidrat dalam bentuk monoksida yang ketujuh ada usus besar atau yang sebut sebagai kolon yaitu bagian usus antara usus buntu dan rektum fungsi utama organ ini yaitu menyerap air dan fesis usus besar ini terdiri dari usus buntu dan umbei cacing usus buntu ini kantong yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus yang kedua ada umbei cacing atau yang sebut dengan appendix yaitu organ tambahan pada usus buntu umbei cacing ini pada bagian usus besar juga sebut sebagai sekum yaitu kantong lebar terletak pada fosa iliak dikstra bentuknya seperti cacing selain itu juga bagian-bagian dari usus besar atau kolon ada juga kolon ascendance yang memanjang dari sekum ke fosa iliaka kanan sampai ke sebelah kanan abdomen panjangnya sekitar 13 cm kolon ascendance ini terletak di bawah abdomen sebelah kanan di bawah hati yang membelok ke kiri yang kedua ada kolon transversum panjangnya kira-kira 38 cm membucur dari kolon ascendance sampai ke kolon descendance keempat ada kolon descendance yaitu panjang kurang lebih 25 cm terletak di bawah abdomen bagian kiri dari atas ke bawah kelima ada kolon sigmoid yaitu lanjutan dari kolon descendance dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu rectum dan anus merupakan ruangan yang berawah dari ujung usus besar dan berakhir di anus atau sebagai lanjutan dari kolon sigmoid yang menghubungkan intestinum mayor dengan anus sepanjang 12 cm rectum ini terletak di dalam rungga pelvi di depan os sacrum dan os coxigeus rectum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fesis mengapa demikian biasanya rectum ini kosong jika pada kolon descens ini penuh tinja masuk ke rectum maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAP jadi anatomi sistem pencernaan manusia itu dimulai atau berawal dari mulut dan berakhir atau saluran terakhirnya ada di rectum dan anus terima kasih untuk teman-teman semua yang yang telah menyaksikan video ini nah teman-teman tadi sudah menyaksikan video tadi ya apa tidak ada kesalahan sama video saya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih